Sekarang nih pengembangannya ini lagi ke timur, Pak. Oh, arahnya ke timur, Pak? Ketimur. Kalau untuk anak muda ya, untuk anak muda itu tren yang tempatnya itu deket ke, aksesnya itu ke LRT atau transportasinya lebih mudah. Pak Margo, berarti di Cepaka Pukis teruangnya di area timur ya, Pak? Oke, Pak Arie kalau kita bicara ke wilayah ya, Jakarta itu dibagi lima wilayah ya. Kita bicara ke utara nih. Utara itu gede juga ya, ada dua sisi ini, sisi yang dimuara ke orang pelit dan sebagainya, dan sisi yang di Kelapa Gading. Kalau kita ke utara, pengembangannya kan udah tau ya, karena laut, dia dibikin pulau tuh. Nah, utara nih. Kita lihat sisi ke barat nih, Pak Adi. Kalau ke barat kita lihat lagi grow juga ya. Kalau kita ke Puri ke sana, ada Alam Sutra, ada BSD gitu kan. Cuma tanahnya di sana udah mulai tinggi juga nih. Terus kita lihat sisi ke selatan. Keselatan kan ada sentuh, ya depok lah ya, kesana ke Cibubur. Kontur tanahnya mungkin agak bergelombang ya. Terus kita lihat juga, kalau saya Cempaka Putih, Jakarta Pusat, itu nggak grow, Pak. Gray area gitu loh. Pengembangannya ke mana? Sekarang nih pengembangannya ini, lagi ke timur, Pak. Oh, arahnya ke timur, Pak? Ke timur. Jadi, jadi jujur aja, saya kebetulan di Cempaka Putih ya, satu langkah ke timur, dua langkah ke utara, ke Kelapa Gading. Saya melirat timur. Kenapa saya bisa cita timur nih? Buat property people nih, mau investasi ke timur. Karena timur itu salah satu di DKI, wilihan yang paling gede. Iya, iya. Saatnya gede. Dan tidak agak kurang beraturan, jujur aja ya. Timur itu luas kecamatannya tuh, ada 12 kecamatan tuh. Nah, di timur itu yang saya lihat berkembang, saya punya analisa ya, karena penjualan saya, 70% itu di timur, Pak. Di timur tuh ada di Rawah Bangun, Pulau Emas, kita tuh lagi membidik juga, Durensawit, Cipinang, grow-nya ke timur. Terus kita lihat juga ya, timur tuh masih banyak lembengnya loh. Dan harganya pun dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, timur pun masih agak di bawah. Marginnya sih masih gede. Kedua, Anda bisa lihat, pemerintah sekarang lagi condong itu, memasarkannya ke arah timur untuk infrastruktur. Kita lihat, kereta api Jakarta-Bandung, luar mana. Kita lihat juga, Tau udah nyambung ke Surabaya, ke arah mana. Kita lihat juga, LRT ke mana. Timur juga. Terus kita lihat pengembangan-pengembangan, kebutuhan saya kerjasama dengan beberapa developer yang di timur ya, saya ngasih sebutin di sini ya. Jadi pengembangan developer-developer di timur tuh gede banget. Jadi saatnya sekarang Anda melirik di kolidor timur. Jadi kalau mau investasi di kolidor timur, jangan lupa juga hubungi tim Century 21 Prioritas. Branding lagi gue kan? Nah Pak, di timur sendiri, bagaimana sih pandangan Bapak soal gairah propertinya nih? Dan properti apa sih Pak yang akan jadi tren gitu untuk di gairah timur sendiri? Jadi kalau kita bicara gairah properti, jujur aja sekarang kalau saya melihat tren itu ya itu yang kalau untuk anak muda ya. Untuk anak muda itu tren yang tempatnya itu dekat ke aksesnya itu ke LRT atau transportasinya lebih mudah. Karena anak muda sekarang pola pikirnya nih Pak Ardi. Jadi yang penting dia tanya-nya simple. Tinggal di situ, meetingnya di situ, komunitasnya di situ. Tapi kalaupun dia mau keluar, turun, jalan kaki udah ada LRT. Aksesnya juga muda ya Pak? Jadi kalau ke anak muda, mungkin ke apartemen. Oh. Tapi kalau kita bicara investasi, sekarang tetap yang paling menjanjikan tuh land bank. Jadi investasi beli properti. Karena beberapa developer nih, menyasar properti rumah ya, yang harganya itu di bawah 500 masih diserap market. Nah kalau di saya wilayah saja, kata pusat dan timur, market menyerap tuh harganya di bawah 2,5 M. 1,5 hingga 2,5, marketnya masih kencang. Tapi kalau di atas 10, 30, 10 ke atas, marketnya dikit. Jadi kalau... Pasarnya beda kali ya Pak Emu? Ya pasar beda. Kalau Bapak Ibu mau investasi ke arah timur, bisa di apartemen, tapi yang akses untuk mobilitasnya lebih simpel. Atau beli rumah-rumah, karena beberapa developer sekarang lagi menawarkan rumah-rumah yang konsepnya itu apa ya, rumah kecil, tapi ada tanahnya gitu loh. Yang harganya saya lihat sih di bawah 1 M. Beberapa developer tuh lagi gencar banget nih. Yang harganya more or less 500 jutaan. Jadi itu boleh buat investasi ke arah timur Pak Ardi. Nah kalau untuk di Jakarta Pusat sendiri, ya itu saya bilang more or less-nya di angka 1,5 hingga 2,5 yang menyerap market. 3 M, 4 M, 5 M kita masih main ada. Cuma mungkin marketnya lebih banyak di angka itu. Seperti itu Pak Ardi. Luar biasa Pak Margo. Oke. Saya mau pertanyaan yang sedikit intermezzo aja Pak Margo. Boleh, boleh. Boleh ya. Oke, saya kan masih muda nih Pak. Saya masih kaum milenial nih Pak. Saya mendeklarasikan dunia saya sebagai kaum milenial. Oke. Pak Margo ada saran gak sih Pak untuk kita kaum milenial itu bisa menanangkan mindset oke, ini saatnya kita beli properti. Oke. Saya kalau buat anak muda nih ya. Investasi itu penting. Instrumen investasi itu banyak. Bisa main saham, bisa main juga emas, atau main juga mata uang asing, atau sekarang mungkin anak muda pengennya juga beli mobil. Karena oh ngetrend nih beli mobil gitu kan. Ingat ya, anak-anak muda nih kaum milenial, bahwa Anda itu merupakan generasi perjuangan bangsa gitu kan. Karena kaum milenial ini, kemarin pemilihan umum di tahun yang lalu tuh, ini hampir 50% tuh pemilih baru. Jadi, kita ingat bahwa negara kita itu ada namanya bonus demografi. Bonus demografi kenapa? Ini banyak milenial nih. Nah, kalau milenial ini sekarang belum melek investasi. Jadi, saya mau sarankan ke kaum milenial, harus melek investasi. Investasi instrumennya salah satu di properti. Kenapa? Contoh, kalau Anda punya uang 1 miliar, Anda hari ini beli mobil. Satu, satu lagi, satu teman Anda lagi beli rumah. 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, harga mobil akan berapa? Depresiasi pasti turun. Harga rumah akan berapa? Saya tidak menyusutkan orang yang di industri otomotif, maaf ya. Ini kita bicaranya nilai investasi. Tapi ada juga mobil-mobil juga yang akan naik ya. Jadi, intinya investasi itu kalau men harus dan wajib kudu mulai sekarang. Kan sekarang developer itu memberikan kemudahan. Ada dengan cicilan. Cicilan ditarik panjang atau DP-nya ditarik panjang. Bayar aja dulu. Usahain aja dulu. Ntar lama, lama, pasti kan kebeli. Jangan berbidrim begini. Entah, kalau udah nikah, gue beli properti. Ntar, jangan, mulai sekarang. Tapi, tapi Anda pun sebagai komen harus tahu posisi di mana harus dibeli. Karena kalau salah, naruh uang, cara beli, itu tidak grow. Itu wilayah sayang juga kan. Caranya gimana? Anda tanya nih, ke century 21, dimanapun, dia beredar ya. Misalnya, di warah Tanggerang kan ada. Ada di wala Bandung, ada. Di wala Makasan, ada. Tapi kalau di wala Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur, century 21 prioritas sebenernya. Jadi, percayakan aja sama broker property ya. Jadi, boleh tanya-tanya dulu, diskusi-diskusi dulu, gimana nih, properti apa nih yang cocok nih buat kaum millennial. Broker property pasti akan sangat senang hati membantu ya. Pasti. solusi, oke. Jadi, kayaknya nih, buat kaum millennial, uangnya jangan nongkrong-nongkrong di kafe. Kumpulin. Kekurangannya, kilik-kilik mertua atau orang tua. Pasti nambahin. Nah, Pak Margo, kantor century 21 prioritas ini kan banyak banget mencetak marketing-marketing baru. Dan juga banyak market-marketing handal nih dari century 21 prioritas ini. Saya lihat prestasinya juga luar biasa gitu ya di EPUF kemarin gitu ya. Bagaimana sih Pak, apa yang Bapak lakukan supaya bisa membentuk teman-teman marketing dari century 21 prioritas supaya bisa menjadi agent yang handal. Oke. Century 21 Indonesia kan punya program nih di kala pandemi ini namanya online orientasi kelas. Oh, yang online-online itu ya Pak. Jadi, dia memberikan peluang buat orang-orang yang bingung, yang WFH, buat orang-orang yang mungkin yang sebagian kena PHK karena menurut data tuh banyak-banyak perusahaan-perusahaan juga yang mem-PHK-kan orang. Makanya century 21 Indonesia ngambil peluang nih namanya bikin program online orientasi kelas. Di situ, jujur aja nih, banyak yang gabung dengan century 21 prioritas. Ada banyak yang gabung, kita ikut online cuma 3 jam, 2 jam ya. Terus mereka udah masuk ke dalam bagian dari kita. Dapat namanya itu ID sementara lah sampai akhir Desember. Dan saya tuh kebanjiran juga marketing-marketing baru. Cuma mungkin salah satunya yang punya kantor nih yang teman-teman saya, kita juga kan belum ketemu nih ya, harus tetap di seleksi lah. Karena ada yang iseng-iseng masuk, ada yang pengen tahu, ada mungkin juga yang pengen sejauh mana sih, tapi ada juga yang serius juga memang mau masuk ke industri ini. Salah satunya yang saya kemarin dari beberapa orang ya, cukup lumayan sih, separoh dari tim saya, udah masuk nih ke saya, cukup, cukup tim saya udah lumayan banyak ya Pak Adi ya. Itu, saya sebutin orang disini gak apa-apa ya, ada satu marketing saya yang termasuk militer yang saya lihat ya, namanya Pak Dadan nih. Oh Pak Dadan yang nonton lalu ya. Jadi dia itu bener-bener punya antusias gitu loh. Semangatnya tinggi ya Pak ya? Semangatnya tinggi dan kurang lebih beberapa, sebelum seminggu ya, setelah dia training, sebelum seminggu tuh dia closing tuh, primary market cuma ya, closing primary market ya. Jadi dia, masing-masing orang kan punya database gitu kan, jadi Pak Dadan tuh langsung tuh, dipergunakan tuh ilmu itu. Dia setiap arah developer ngadain PK tuh dia ikut. Dia minta videonya, dia minta praslisnya, dia minta PDF brosurnya ya, disebarin tuh ke beberapa dia punya linknya ya, punya database lah ya. Akhirnya closing tuh. Yang penting cuma satu, punya kemauan gitu loh. Diolah sama dia tuh. Jadi, dia sepertinya, gimana Pak Dadan punya punjuk susahnya? Saya pengen Pak, saya pengen punya duty industri ini. Pengen Pak, saya pengen punya ini. Pengen Pak, kalau orang punya suatu keinginan, dia akan bergerak. Tapi kalau orang nggak punya suatu keinginan, dia akan stay. Mungkin lu nyaman dengan hidup lu sekarang gitu kan. Cepat di zona nyaman ya? Ternyaman-nya nyaman. Mau punya A punya B tidak bergerak, gerak. Geraknya nggak gimana? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai ikut training, mulai pasarin, mulai apa pun ditolak. Dia banyak juga ditolak. Salah satunya seperti itu. Kedua, saya thank you juga ya. Karena, kalau kita bicara manusia, itu kan macam-macam punya karakter gitu loh. Jadi, saya punya tim juga nih, yang loyalitasnya cukup tinggi. saya thank you nih buat team leader saya, buat Ibu Debi. Kemarin Ibu Debi juga konkret ya, dapat reward juga ya. Dapat menjadi top 21 nomor 18 ya. Di nomor 8 juga untuk kategori A, dan penjualan, dia juga cukup bagus. Bagaimana Ibu Debi punya pola pikir. Ya, dia memang seorang pengusaha gitu loh. Ya, strateginya Ibu Debi mungkin different, berbeda dengan tim yang lain juga. Ada juga buat Pak Victor, Pak Victor itu dulu Gojek ya. Oh, mantan Encik Online. Luar biasa. Dia nyoba nih, datang ke kantor saya, saya kasih peluang, saya kesempatan, akhirnya pola pikir dia berubah. Sekarang, timnya Pak Victor udah hampir 30 tuh. Ada juga lagi satu nih, yang saya sebut, Lambai Turah nih, namanya Ibu Meme ini. Rame. Kalau di kantor rame banget ya. Waduh, ini kalau deket-deket dia, hati-hati tuh, banyak makanan, Pak. Ajak-ajak Pak, kalau banyak makanan, Pak. Sering-sering datang ke kantor gue. Kalau ada yang closing, kita ada budaya makan-makan tuh. Jadi, kita, saya melihat tuh kayak pelangi ya. Pelangi itu kan, indah. Bukan satu warna. Terus saya juga, melihat kayak taman. Taman itu, indah. Saya melihat taman, bermacam-macam bunga, bermacam-macam tumbuhan. Ada tapinya. Tapi kalau ada ilalang, sebagai leader, sebagai seorang pemimpin, harus cepat-cepat itu dipotong. Karena akan merusak atmosfer. Iya. Takut mau bad influence takut ya, Pak? Iya dong. Seperti itu. Mana-mana ya, Pak? Jadi, kita harus bisa nih, macam-macam karakter, macam-macam sifat. Ya, ada yang, sorry nih, ada yang umurnya millennial, ada yang baby boomer. Bagaimana kita mentreatment. Yang paling penting, satu, buat teman-teman nih, kita, ini, kekeluargaan, bukan hanya mencari uang lah. Uang bisa dicari. Tapi kekeluargaan akan susah. Sama orang beli rumah. Rumah bisa dibeli, tapi lingkungan gak bisa dibeli. Makanya, lingkungan itu penting. Lingkungan di mana? Lingkungan di negara, lingkungan di wilayah tertentu, lingkungan di rumah, dan lingkungan di kantor masing-masing. Ciptakanlah lingkungan yang nyaman, lingkungan yang saling kompetisi secara positif, untuk mencapai sesuatu ya, ada kompetisinya. Dan ciptakanlah lingkungan yang memang, sama-sama kekeluargaan. Jadi lingkungan yang sama-sama mau maju gitu ya Pak? Ya. Mentriger kita sebagai manusia, oke, dia bisa, saya juga pasti bisa. Ya. Pak Margo, tadi Pak Margo sempat nyinggung soal marketing-marketing baru. Bagaimana sih Pak, mekanisme perekrutan marketing baru? Karena saya lihat kan, tadi Bapak cerita soal, kekeluargaan juga, terus, support system dari tim leadernya juga. Nah kalau di, Pak Margo sendiri, di Sentiru Tentuan Prioritas, seperti apa sih Pak? Oke, rekrutmen itu, buat broker property gak boleh mati ya. Karena salah satu kunci sebagai member broker, atau prinsip atau pemilik kantor, yaitu merekrut. Karena rekrutmen itu salah satu darah di industri ini. Bagaimana cara merekrutnya? Saya menerapkan ke tim, kalau mereka berhasil. Mereka berhasil ya, mereka udah pernah jualan, atau mereka udah pernah manisnya komisi, tolong dibilangin ke saudaranya, ke temannya. Jadi kayak member get member lah. Spread the positive vibes. Kalau misalnya lo ngajakin, eh lo gabung lo ke broker property, ke Sentiru Tentuan. Nah dia juga pernah jualan, lo dapet komisi gimana orang mau percaya. Karena salah satu motivasi yang terbaik itu, ada bukti, bukan omongan. Ya bukti dia udah pernah jualan nih. Ya Pak Victor dulu pernah jualan 14,25 miliar. Teman-teman saudaranya pada ikut. Karena ada buktinya. Satu, jadi bicara ke teman-teman terdekat. Karena kalau bicara property itu, bicara angka juga. Ngomong juga, barangkali dia gak mau gabung, tapi dia mau nitip listingan. Barangkali dia gak mau gabung, tapi dia punya saudaranya mau jual property. Atau dia mau beli. Jadi tetap bicara property. Bicara dimanapun ketemu, dimanapun tetap harus bicara property. Kalau Anda di industri property. Ya kan? Satu. Kedua, saya juga menggunakan media. Media kantor saya. Ya ada Facebook Senturi 21, ada IG-nya Senturi 21 Prioritas, Facebook Senturi 21 Prioritas, ada Youtube juga Senturi 21 Prioritas. Saya juga ngomong di situ. Kadang kita sebulan atau dua bulan sekalian, suka ngadain seminar. Recruitment dengan seminar. Waktu dulu, belum jaman pandemi, saya sering tuh ngadain seminar-seminar. Supaya edukasi juga. Minimal dia tahu nih, ada broker property loh, di wilayah kami loh. Karena gak semua orang tuh ngerti, broker property itu seperti apa gitu loh. Jadi kita ngadain-ngadain seperti itu. Ketiga, saya juga thank you nih buat sekali lagi buat Senturi 21 Indonesia. Dia kan ada namanya online orientasi kelas. Posting juga di medianya beliau Senturi 21 Indonesia. Juga banyak orang mau gabung, Pak. Jadi intinya, yang tadi saya bilang dari awal branding, promosi tuh gak boleh mati. Ya kita ada di mana sekarang? Industri kita apa? Ingat Pak Ardi, kalau saya pun follower Pak Ardi, ya IG-nya atau Facebook-nya, Pak Ardi tiap minggu, tiap hari, atau tiap-tiap Pak Ardi posting tuh makanan mulu. Makan di sini, makan. Saya berpikir, oh Pak Ardi itu suka makan. Tapi kalau setiap kali Pak Ardi postingnya, oh capek, oh hujan, oh Pak Ardi itu orang banyak mengeluh. Jadi Anda tanankan posting Anda tuh, yang tadi saya bilang konsisten, posting tentang property. Jual property ini, kami mau gabung di sini, property, property, property. Jadi mindset-nya kalau ketemu dengan Pak Ardi, oh Pak Ardi itu orang property. Seperti itu. Jadi saya bilang ke teman saya, istilah kasarnya nih, ini lebay dikit, boleh dong. Kalau di belah dada saya ini, keluarnya property. Wow. Saking cintanya di industri ini. Gitu Pak Ardi. Jadi buat teman-teman, property people gak usah takut, coba dulu aja join sebagai marketing asosial di Century 21. Kita terbuka lebar ya Pak Margo, ya rekrutmen kita jalan terus online, sekarang lagi pandemi, tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa selalu membuka rekrutmen buat teman-teman yang mau gabung di sini, di Century 21 pastinya. Oke. Pak Margo, saya mau bicara soal, bagaimana sih Pak, agent property ini ada, apakah ada payung asosiasinya kah? Atau seperti apa? Menarik, menarik, menarik. Pertanyaannya sih Pak. Teman-teman nih yang, property people yang lihat podcast Century 21 ya, semua industri, atau semua profesi, pasti ada namanya asosiasinya. Kita lihat, kalau dokter apa asosiasinya? IDI kan? IDI, IDI, kita dokter Indonesia. Kalau pengacara, ada perani kan? Kalau developer, ada ray kan? Developer banyak, ada 12 nih. Nah kalau broker property, asosiasinya, AREBI. Ada satu nih, baru satu nih. AREBI itu kepanjangan apa Pak? Asosiasi Rehestat Broker Indonesia. Jadi buat teman-teman nih, yang kantor tuh, terutamanya yang belum gabung di AREBI, tolong dong gabung di AREBI. Apa sih manfaatnya gabung di AREBI? AREBI itu apa sih? Saya mau kasih tau nih. Asosiasi Rehestat Broker Indonesia itu, AREBI itu, tahun 92 ya. Jadi mulai sekurang lebih, hampir 28 tahun ya. Dan kita itu, di Indonesia sekarang ini, anggotanya nih, kantor ya, 1278. Satu kantor. 1000 Pak? 1278. Kantor loh, bukan individu. Kalau satu kantor itu, ada marketingnya, ada minima, ada 10, udah sekitar, berapa tuh? 12.000, 15.000, mungkin 20.000 anggotanya. Menyebar seluruh Indonesia. Dan kita udah punya, ada di 12 DPD daerah. Ada di Bali, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan. Menyebar. Target kita, dengan saya, dengan tim nih, dengan Pak Lukas Bong, sebagai ketua, kita pengen ada di 34 provinsi ya. Wow, jadi masing-masing ada gitu? Masih ada. Kita lagi berjuang nih, berjuang. Dan, kenapa harus masuk dengan AREBI? AREBI itu adalah asosiasi, yang melindungi anggotanya. Jadi, kalau anggota, salah satunya di bidang hukum, kemarin kita ada seminar tuh, mengenai hukum, mengenai kepilitan. Kita banyak developer yang pilot, yang PKPU. Nah, itu kita belajar di situ. Satu. Kedua, networking. Jaringan. Yang sekarang itu, jaman sekarang gak bisa main sendiri. Harus main jaringan. Harus berkolaborasi. Gak bisa kita gak collab. Kita salah satu juga, ntar harus collab juga dengan saya. Saya punya link YouTube juga dong, collab dengan saya. Tiga, kita tuh kalau misalnya, informasi itu kan, kita harus tahu nih, ada kejadian di mana, kita harus tahu. Jadi, banyak-banyak sharing dari teman-teman broker, ada edukasinya, saling berbagi. Manfaat dengan masuk AREBI, sangat bagus sekali. Jadi, buat teman-teman kantor broker yang sekarang belum gabung dengan AREBI, gabung dengan kantor AREBI, di daerah setempat di deket. Di daerah, misalnya Anda ada di Bandung, Anda ada di mana, gabung aja. Kita udah ada di 12 DPD seluruh Indonesia. Apalagi sih manfaatnya gabung di AREBI, kebetulan saya ini sekarang diamanahkan, Pak Ardi. Namanya amanah ya, sebagai ketua bidang, Kumas DPP ya, DPP itu Dewan Pimpinan Pusat, di AREBI, di seluruh Indonesia. Ini di akhir tahun akan ada acara besar nih, The Biggest Reality Summit, yang biasa dilakukan nih ya, kemarin kita lakukan di, di Raffles. Nah, kebutuhan karena kita kondisi seperti ini, kita akan melakukan lewat online nih. Dan lagi kalau kita bicara AREBI, AREBI akan mengadakan selalu Zoom, atau webinar, edukasi-edukasi kebahagiaan dosa. Kita juga ada bagian lega hukumnya, juga membantu jika ada kasus-kasus ya. Kita juga udah kerjasama AREBI ini dengan Kemendak. Yang paling utama nih, buat broker property, buat kantor property, Anda harus punya CUP4. Apa itu CUP4? Surat Ijin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Property. Jadi Anda tuh lega, profesional. Kalau enggak, Anda diciduk. Bagaimana untuk mendapatkan CUP4? Minimal satu kantor, harus punya dua tenaga ahli. Bagaimana untuk mendapatkan dua tenaga ahli? Kepoin aja, Raby. Intinya, di industri ini, yang menggeluti bidang ini, harus profesional. Di luar negeri sana, pembeli, penjual, kadang-kadang gak ketemu-ketemunya, cuma dinotari tangan tangan. Semuanya diatur sama agent. Tapi di sini, masih belum bisa. Karena ada sebagian, yang bisa menjual, mungkin, nih maaf nih, bisa aja siapa, mata ibu rumah tangga yang gak ngerti. Atau broker-broker yang gak punya, yang gak punya, apa namanya, profesionalisme. Di sinilah, fungsinya kita, Raby, untuk memajukan industri ini. Jangan sampai, profesi kita itu, dipandang sebelah mata. Karena profesi kita ini, sekarang, udah dililik oleh kaum-kaum millennial. Dulu orang lulus, kerjanya di mana? Di bang A, di bang B, kerjanya di mana? Di kantor A, kantor B. Sekarang kerjanya di mana? Jadi broker property. Jadi broker property itu, sangat menyanyikan, satu hal lagi, kenapa? Karena unlimited income. Duitnya, kagak bisa dihitung. Kalau jualan, kalau ikutin sistem. Tapi kalau kagak juga, ya sama aja bodong. Jadi harus ikutin sistem. Seperti apa sistemnya? Bagaimana caranya? Kayak yang tadi, yang saya jelasin. Harus, semangat, harus fokus, konsisten, dan harus punya tujuan. Good tadi. Setting goal dulu ya? Iya. Wow, seru banget nih ngobrolan Senturi 21 Podcast, Podcast C21 kita episode 4 ini sama Pak Margo. Pak Margo, sebelum kita tutup Podcast C21 episode 4 ini, mungkin Pak Margo ada closing statement untuk menutup sesi kita kali ini. Silahkan Pak. Buat property people yang ada di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih buat Senturi 21 Indonesia ini, di dalam acara podcast ya. Podcast itu untuk. Episode keempat ini, saya diberi kesempatan untuk berbagi, untuk sharing. Semoga apa yang saya informasikan, yang saya bagikan ke teman-teman, menjadikan tambah wawasan, tambah semangat ya. Satu hal lagi saya cuma ingatkan, Indonesia lagi seperti ini, banyak hal yang perlu kita benahi, dari tatanan segala macam, industri apapun, yang paling penting kita tetap punya api, tetap semangat, dan kita tetap berpikiran positif, karena di Indonesia ini, perbedaan menjadi sesuatu yang sangat membuat kita itu nggak maju-maju. Kalau kita lihat perbedaan, kita nggak bakal maju. Lihatlah persamaan. Bukan hanya maju di industri broker property, di industri property, tapi maju di seluruh lini industri, terutama di Indonesia, semoga tahun 2030, Indonesia menjadi negara yang terbaik, di Asia. Thank you. Thank you Pak Margo. Oh, boleh tepuk tangan buat Pak Margo nih.